Halo, selamat malam teman-teman Selamat malam Ketemu lagi dengan kami berdua, Alex dan Deddy Iya, teman-teman malam ini kita ingin sharing gitu ya Dengan teman-teman semua juga berharap kalau mungkin ada yang punya sharing, pengalaman atau pertanyaan silahkan ya Kalau ada yang punya cerita Punya cerita juga boleh gitu ya Mau join sama kita juga silahkan gitu ya Nanti bisa di invite gitu Nah, kita lagi pengen ngobrolin apa deh malam ini? Kita lagi pengen ngobrolin tentang bagaimana dalam hidup ini kita itu tahu gitu Kalau diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang ada Kita tahu bahwa ini tuh yang jadi kehendak Tuhan Ini tuh yang bukan Nah, kadang-kadang sih kita pikir itu kehendak Tuhan ternyata bukan gitu kan Bisa jadi kayak begitu kan Iya, iya Kita udah ngerasa ini pokoknya yang Tuhan mau Eh, taunya bukan gitu Tidak mantep gitu kan Tidak mantep ya Mantep banget Nah, itu tuh gimana tuh bang? Nah, ini pergumulan tiap orang juga Aku pikir ya Sebagai orang yang dalam Tuhan Kita menyadari bahwa Ada Tuhan dalam hidup kita yang punya rencana yang indah Tuhan yang mengatur Dan Tuhan yang juga tentunya juga berdaulat Begitu Nah, cuma memang dalam kehidupan caranya Tuhan membimbing kita itu kan Bukannya kayak Tuhan langsung simsalabi menyatain semua Tapi yang aku hayati itu bahwa Tuhan memberikan kebebasan Oke Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk memilih Dan di dalam semua hal itu menurutku juga pimpinan Tuhan nyata tuh indah Step by step Oke, oke Nah, makanya karena pergumulan kita harus memilih Lalu kemudian seperti tadi yang kamu bilang ya Akhirnya kan tau dari mana ini kehendak Tuhan atau bukan gitu Dan itu dalam banyak hal sih ya Mau dalam kehidupan apa nih Yang masih mahasiswa mungkin studi gitu ya Terus juga untuk relasi Oh iya Yang lagi mencari Mencari ya Yang pacaran mungkin Atau juga yang sudah lulus juga waktu mau nyari kerja Nah itu juga sempurna yang penting Tuhan apa yang Tuhan kehendaki gitu Atau mungkin juga buat teman-teman yang siswa ya Yang siswa tuh waktu mau kuliah di mana Nah itu juga jadi pergumulan Bahkan mungkin dalam masa-masa pandemik ini Kadang-kadang kita juga bertanya-tanya ya Ini apa namanya Apa yang Apa sih kehendak Tuhan Iya kehendak Tuhan Iya kehendak Tuhan Ijinin hal seperti ini Dan kita manusia tuh Kalau sukanya tuh cari-cari lah Cari-cari kehendak Tuhan Nah itu gimana tuh Bang Oke deh Sebenernya kata cari sendiri tepat gak sih dalam hal ini Mungkin aku pengen kamu baca dulu ya Tolong bacain Masmur 32 Ya jadi ini bagian yang aku ingin kita pelajari juga kali ya Masmur 32 Di dalam ayat 8 dan ayat yang ke-9 Kita coba lihat prinsip firman Tuhan dulu Oke ya Silahkan bacain deh Masmur 32 ayat 8-9 Demikian firman Tuhan Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu Jalan yang harus kau tempuh Aku hendak memberi nasihat Mataku tertuju kepadamu Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang Kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau Iya thank you Jadi Masmur 32 ini adalah nyanyian pengajaran dari Daud Dan kalau kita perhatikan Di bagian awal Masmur ini Daud menyatakan ungkapan syukur hatinya Suka cita karena Tuhan telah mengampuni dia Nah itu jadi satu bagian yang menurutku Apa yang Tuhan berikan ketika dia sudah mengampuni kita Salah satunya adalah Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya Nah makanya di dalam tadi pertanyaanmu ya Mana yang lebih tepat ya Mungkin ini bukan masalah Kadang-kadang kalau istilah bisa dipertukarkan ya Tapi aku lagi lihat ini masalah sikap hati ya Di dalam Alkitab Atau mungkin di dalam dunia Dunia kekristenan Ada dua cara kita menyebut Atau dua istilah yang kita pakai Yang pertama istilah Mengetahui kehendak Allah Lalu yang kedua Mencari kehendak Allah Ya dalam bahasa Inggris yang satu Mencari itu finding God's will Nah sementara yang satunya Knowing God's will Berarti sama aja dengan mengetahui Ya mengetahui Mengenal kehendak Allah juga Mengenal Mengetahui kehendak Allah Dan mencari Nah kalau lihat dari ayat yang kita baca tadi Mas Murt 32 32 ayat 8 deh Apa kalimatnya deh? Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu Jalan yang harus kau tempuh Nah ini menunjukkan Tuhan sendiri yang Memang rindu menunjukkan jalannya kepada kita Jadi kalau kita mungkin pakai istilah Mencari kehendak Allah Kiranya Walaupun kosa katanya itu Jangan sampai kita punya sikap hati Ini kayak gini nih Tuhan Lagi nyembunyiin Kehendaknya dari kita Tuhan lagi nyembunyiin kehendaknya dari kita Lalu kita kayak mesti Ngapain sih? Apa sih yang harus dilakukan? Supaya akhirnya Jadi tahu kehendaknya Nemu gitu ya Kendak Allah tuh lagi gak ilang Lagi gak Tuhan sembunyikan dari kita Jangan kita berpikir kayak Tuhan tuh kayak Tuhan yang jahat Tuhan yang jahat Tuhan yang kayaknya Wajib dibujuk-bujuk gitu ya Ada soalnya cara berpikir yang aku lihat Dalam kehidupan orang-orang Kristen bahkan Jadi melihatnya begini Apalagi ya kak yang aku harus lakukan Supaya Tuhan ngasih tahu Apa sih kehendaknya sama kita Begitu Seolah-olah kita itu nyobok Tuhan Nanti Ayo Tuhan apa dong? Apa dong? Apa dong? Lalu nanti Tuhan udah mulai bosan Nih 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 Gue kasih dah Nih kesannya kayak Ngemis-nemis juga gitu ya Betul Nah sementara Cara Alkitab memberikan kepada kita Pemahaman adalah Tuhan tuh seperti Apa ya Bapak yang memang mau Anaknya tahu Apa yang menjadi kehendaknya Dan dikatakan aku hendak mengajar Dan menunjukkan kepadamu ya Teman-teman yang baru gabung Itu dari Masmur 32 ya Jadi Tuhan sendiri yang paling rindu sebenarnya Kadang-kadang kita pikir kayak kita yang rindu Lalu Tuhan itu karena nyembunyiin Tuhan tuh kayak Minta Kita nyobok dulu Atau kita Doing good dulu Baru kemudian dia menyatakan kehendaknya Nah Sehingga menurutku Ini cara pikir yang Harus kita Sama-sama Ubah ya Supaya Pertama Sadari Tuhan punya kehendak Yang kedua Tuhan yang punya kehendak itu pun Mau menyatakan kehendaknya bagi kita Mau kita tahu kehendaknya Menunjukkan Sehingga istilah Mengenal kehendak Allah Mengetahui kehendak Allah Menurutku lebih tepat Untuk bicara sikap hati ya Jadi bukan mau cari-cari lah ya Iya Tetapi Tahu Mengenal Iya Dan mungkin disinilah aku lihat Kalau kayak kita dalam pelayanan Menggunakan buku Memulai hidup baru Dalam buku MHB sendiri pun Digunakan istilah Mengetahui kehendak Allah Ya Jadi itu bukan bab tentang mencari Lalu seolah-olah ada tips Bagaimana cara mencari Ini langkahnya Satu, dua, tiga Cari harta karun Ada petaknya Nah jadi itu cara pikir yang pertama Nah Lalu yang kedua Adalah melihat begini Kalau Tuhan berniat Atau Tuhan memang mau menyatakannya Maka bagaimana sikap kita Oke Nah ini yang aku pikir yang bagian kita ini Yang kita harus juga benar-benar Apa ya Lakukan lah Karena itu memang bagian kita Nah coba bacain lagi ayat yang kesembilannya tadi deh Janganlah seperti kuda Atau bagal yang tidak berakal Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan ketang Kalau tidak Ia tidak akan mendekati engkau Nah Waktu perhatikan menarik ya Kenapa dikaitkan sama kuda Atau bagal yang tidak berakal Nah yang ada dua hal menurutku disini ya Yang pertama adalah Kuda atau bagal itu ya Hewan yang bodoh gitu ya Maksudnya bagal khususnya Yang tidak berakal Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan membimbing kita Juga melalui Apa yang kita pikirkan Atau melalui pertambahan Pemahaman kita Tentu ya Kalau kita pahamnya sedikit Jadi kita juga gak tau nih Apa sih yang Tuhan mau misalnya Kalau kita misalnya Belum terbiasa baca firman Tuhan Belum terbiasa hidup dekat dengan Tuhan Kita jadi gak tau Tuhan maunya apa Karena beberapa kali kan ada yang bilang begini Jangan mimpi Tau kehendak Tuhan dengan Alkitab yang ditutup Oke Ya How can you want to know God's will While you still close the Bible gitu ya You need to open the Bible Jadi disitu menurutku Kuda atau bagal ini Menunjukkan orang yang Apa ya Sikap yang Yang gak mau Tidak mau tahu Tidak mau tahu Tidak peduli gitu Ya udah Terserah aja gitu ya Tuhan lagi pengen tunjukin Tapi Kita Masa bodoh gitu Masa bodoh gitu Nah itu yang pertama ya Yang aku lihat dari soal berakalnya itu Nah yang kedua adalah Waktu dikatakan Kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les atau kekang Nah ini bicara ketaatan sebenarnya Oke Kesediaan untuk taat dipimpin Jadi Dua sikap hati itu perlu menurutku Yang pertama Sikap memang benar-benar Mau tahu Tuhan lagi mau apa Bukan masa bodoh Dan yang kedua Kalau sudah tahu ya taat gitu ya Ada juga ya yang gak pengen tahu Iya gak pengen tahu Begitu udah tahu Tapi Kayak konfirmasi doang Kalau misalnya sesuai dengan apa yang dia mau Ya dia lakukan Baru dia lakuin Kalau enggak yaudah Tetap dia lakuin yang dia mau gitu Makanya kalau seperti itu kan Sebenarnya kamu sedang tidak 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 mengetahui kehendak Allah Tapi kamu lagi ngotot sama Kehendak sendiri Cuman butuh konfirmasi aja Butuh konfirmasi bahwa ini benar gitu ya Oke Nah coba kita elaborasi lagi ya deh Oke Jadi yang pertama tadi nih Karena ini kan bagian kita Jadi Apa yang harus kita lakukan dengan bagian kita Menurutku yang pertama adalah Menggunakan Akal budi kita Yang Tuhan kasih Benar-benar rindu mengetahui kehendaknya Dan mungkin Penting juga untuk Coba baca Amsal ya Amsal 15 tadi ya Oke Amsal 15 ayat 22 Kalau gak salah Anca Anca Amsal Amsal 15 Ayat 22 Rancangan gagal Kalau tidak ada pertimbangan Tetapi terlaksana Kalau penasihat banyak Nah Jadi kalau kita simpulkan Berarti rancangan Itu terlaksana Kalau banyak Pertimbangan 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 Adalah minta pertimbangan Coba Ada penasehat Ada penasehat Gitu ya Jadi Bagaimana tahu Tuhan maunya apa Salah satunya Tuhan juga memberikan kita Kemampuan berpikir Menganalisa Yang Kita gak bisa bilang Soalnya banyak yang bilang gini deh Oh Mengetahui kehendak Allah tuh Gak bisa pakai otak Nah terus pakai dengkul Tuhan Dibilang harus mempertimbangkan ya Betul Mempertimbangkan itu pun Bagian dari Tuhan Menyatakan kehendaknya Nah Mungkin Saya ingat Jadi kalimat dari seorang Hamba Tuhan yang ngomong Jadi karena Kita kadang-kadang Over spiritualize Kehendak Allah Seolah-olah Tuhan ngasih tahu Kehendaknya itu Di dalam Situasi yang Mistis gitu Wah Lagi mimpi Inilah kehendakku Saya selalu ingat Kalimat dari seorang Hamba Tuhan Yang mengatakan Begini Seorang ibu Yang anaknya Sedang sakit Demam Tinggi Malam hari Tidak butuh Tanda dari langit Tidak butuh Ayat Alkitab Tidak butuh Satu penglihatan Untuk membawa Anaknya ke rumah sakit Ya Itu menunjukkan Bahwa Ya Ketika Tuhan Menyatakan Melalui situasi Melalui banyak hal Nah disitu Kita juga harusnya Pekat Nah Coba kita Urutkanlah Beberapa hal Yang Melalui cara Apa saja Tuhan Menyatakan Kehendaknya Dan bagaimana Kita Pekanya itu Tadi Nah aku lihat Yang pertama Dan terutama Tentu Tuhan kasih Tahu Kehendaknya Di dalam Firman Firman Tuhan Jadi Mengetahui Kendak Allah Sekali lagi Kalimat tadi Gak mungkin Gak mungkin Kalau Alkitab Muka Tutup Ya Jadi Itu yang Perlu kita Pahami Nah Cuma Kita mesti Sadar juga Bahwa Bicara tentang Alkitab Firman Tuhan Tidak Semua hal Dalam Alkitab Itu Yang kita Mau Tahu Kehendak Allah Tuhan Nyatakan Dengan Sangat Jelas Secara langsung Ada prinsip Umum Tuhan Mau kita Kudus Tuhan Mau kita Hidup Benar Tuhan Mau kita Hidup Apa ya Tuhan Mau kita Hidup Di dalam Dia Begitu Itu Semua Adalah Bagian Dari Hal-hal Yang Sangat Jelas Tuhan Sampaikan Tapi Ada hal Yang Tuhan Tuhan Memberikan Kesempatan Buat kita Untuk Berpikir Menganalisa Begitu ya Misalnya Mau kuliah Dimana Kan gak ada Di Alkitab Begitu kamu tunjuk Yerusalem Jauh banget Gitu ya Nah Dalam hal-hal Seperti itu Maka Bagian-bagian Berikutnya nih Akan Jadi penting Juga buat kita Apa itu Pertama Setelah Alkitab ya Berarti disitu juga Ada situasi Situasi dan kondisi Ada kondisi Disitu juga Ada Nasihat Nasihat dari Orang lain Orang yang lebih Dewasa secara Rohani Ada Akal budi Akal budi kita Pertimbangan Digunakan Disitu kita jadi Coba misalnya Menimbang-nimbang Kemana yang lebih Baik Dan Aku ngeliat Cara Tuhan Sangat kreatif Membimbing kita Bahwa Tuhan Kasih prinsipnya Jelas Dalam Alkitab Maka kemudian Tuhan mengizinkan kita Menggunakan prinsip Alkitab Dengan Melihat situasi Melihat kondisi Melihat Hal-hal yang terjadi Termasuk juga Kadang-kadang Tuhan bicara Dalam apa ya Diri Diri Memberikan ketenangan Dengan keputusan Yang kita ambil Jadi Memang Tidak ada Formulanya Bahwa ini Akan selalu begini Ini pasti begini Tapi Tuhan Sangat indah Membimbing Setiap pribadi Satu tambah satu Gak selalu dua Mengetahui Terima kasih Ini beberapa teman Juga udah join Thank you Wah ini ada teman Gak ketemu 14 tahun nih Ada Edo Di Manado Halo Edo Apa kabar Udah lama Gak ketemu Salam dari Manado Ya Thank you ya Buat teman-teman Dan Kiranya pembahasan malam ini Menolong kita juga Untuk melihat Apa yang Tuhan mau Apa dalam hidup kita Ya Pertama Sadari Kita Kita adalah Orang-orang yang Tuhan mau Menyatakan Kehendaknya Dan kita pakai Pikiran kita Situasi yang ada Untuk membawa kita Melihat apa yang Tuhan kehendaki Ya Meskipun mungkin Masing-masing orang Hasilnya gak Gak Satu tambah satu Sama dengan dua Tadi gitu ya Caranya Tuhan memimpin Aku Mungkin beda Sama cara Caranya Tuhan memimpin Aku Atau yang lainnya Tapi yang jelas Prinsipnya bisa sama Prinsipnya tentunya sama Jelas Jelas gitu ya Ada firman Tuhan Situasi yang ada Kita pertimbangkan Dengan akal budi Nanya ke yang lain Dan tentunya Di dalam doa Nah itu yang kamu bilang Tadi juga Diri ya Seringkali Tuhan Memang Menyatakan kehendaknya Dengan apa yang Sudah ada di dalam Diri kita Nah ini kita Mesti tahu nih Misalnya ada yang Nanya sama aku gini Bang Kira-kira Tuhan Mau gak sih saya Jadi misalnya Pemimpin dalam Sebuah persekutuan Nah saya bilang sama dia Pertama kamu Mesti menyadari Apakah memang Kamu punya Bakat Punya karunia Tahu kapasitas ya Nah tapi di sisi lain Juga ada yang Mungkin mengatakan Saya gak berani nih Ambil ini nih Tapi ternyata Itu adalah cara Tuhan Memperluas Kapasitasmu Gitu Jadi Kita mesti Bener-bener Apa ya Bergumul Mempertimbangkan Dengar Masukkan Tapi memang pada akhirnya Kita harus memutuskannya Di hadapan Tuhan Kita yang harus memutuskan Benar Tapi jangan lupa bahwa Tuhan gak pernah sembunyi Yang ada di sana Gitu ya Iya Selalu tunjukkan Nyatakan Meskipun mungkin Kadang-kadang step by step Tapi Ya Tuhan nyatain Nah makanya Yang menjadi bagian kita Adalah Ya Mempertimbangkan Tadi Tapi tentunya Yang tadi juga Gak boleh dilupain ya Jangan tidak bagal Ataupun juga Cuma Cuma pengen tahu Pengen tahu Cuma pengen tahu Tapi gak mau ngelakuin Gak mau tanya Oke Kalau itu Dari prinsip firmannya Nah ini Kita masuk dalam Hal-hal yang praktis Kali ya Terkait dengan hal ini Nah teman-teman Kalau ada yang mau Mungkin bertanya Hal-hal yang Praktis ya Terkait dengan hal ini Juga mungkin Boleh lah Ya Untuk bertanya Ataupun juga Silahkan boleh tulis di Boleh sharingkan ya Boleh sharing juga ya Pengalaman Kalau kalian pengen Join Kami undang Gak boleh sih Silahkan Minta aja Nanti Kita akan accept Sharingnya bisa jadi berkat juga Buat yang lain Ini kan kesempatan Ada platform Seperti ini Kita bisa Saling berbagi Begitu Ya Jadi kalau misalnya Dalam hal Secara khusus Tadi Yang tadi abang bilang lah Masalah mencari Atau Menemukan Mengetahui Dalam hal Buat teman-teman Yang sekarang ini Lagi bergumul Cari kerjaan Di tengah-tengah Kondisi yang Seperti ini Dalam artian Mungkin Pandemi Dan segala macem Kira-kira Gimana Dibang Maksudnya Tentunya kan Melihat situasi Mungkin ada Orang-orang Yang saat ini Dalam kondisi Situasi Yang sangat butuh Bekerjaan Sangat butuh Sangat butuh ya Sehingga Ada nih pekerjaan Yang mungkin Ditawarkan Atau yang terbuka Tapi ternyata mungkin Pertama itu mungkin Bukan passionnya Bukan yang dia doakan Bukan yang dia doakan Selama ini Maksudnya Mungkin itu sesuatu hal Yang dia Tidak pernah terpikir Melakukannya Tapi masalahnya Dia butuh Gimana nih Apakah memang Akhirnya Situasi butuh Itu menunjukkan Bahwa ini Emang kehendak Tuhan Lakukanlah Oke Kembali ke yang tadi Kembali ke yang tadi Bahwa Setiap situasi Di dalam Keyakinan Tuhan Memimpin Tuhan punya kehendak Harus kita gumulkan Oke Itu yang paling utama Nah bergumul ini apa Kadang-kadang kita orang Kristen Pake istilah banyak banget Bergumul lah Tapi ada yang gak tau Lagi bergumul itu ngapain Jadi ada yang bergumul itu Bergumul berantem ya Ada yang bergumul itu Nunggu-nunggu ayat Padahal menurutku Bukan hanya itu Tentu kita berdoa Kita membaca Firman Tuhan Tapi bergumul juga Di dalamnya adalah Kita discern Discern itu adalah Menimbang-nimbang Nah menimbang-nimbang ini Itu yang masalah tadi Jangan sampai Kita bicara Mengambil keputusan Tanpa cukup informasi Misalnya Tanpa Kita Memahami Mungkin konteks besarnya Ini apa sih Misalnya kalau pekerjaan Ini pekerjaan apa Oke lah Mungkin gak sesuai Dengan S1 kita Dengan kuliah kita Tapi Dalam banyak hal Memang Kita bisa melihat Kuliah S1 Misalnya kan sebenarnya Menolong kita berpikir sistematis Berpikir logis Itu dibutuhkan sih Dalam semua pekerjaan Begitu Jadi Yang Yang kita perlu Pahami itu Ya itu Tuhan mau membimbing Dan Tuhan Menolong kita lah ya Melihat dengan Berbagai situasi yang ada Yang kita mesti masuk Dalam pergumulan itu Nah tapi yang kedua nih Ini mungkin agak Menginikan ya Ini mungkin agak Shocking gitu ya Aku harus katakan Dengan jujur Bahwa Kita mungkin Salah pilih Oke Terus kalau Salah pilih itu Maksudnya Tidak sesuai Kehendak Tuhan gitu Atau Salah pilih itu Dalam hal apa ya Disini pun Kita harus Bergumul juga Karena Menurutku Begini ya Kita kadang-kadang Kenapa aku pakai Istilah itu Karena begini Kita suka bilang Saya gak mau salah pilih Bang jangan sampai nih Salah memilih Saya gak memilih Apa yang Tuhan mau Tapi Begini juga Teman-teman ya Sadarilah Kalau kamu sedang Berjalan di dalam Tuhan Di dalam ketaatan Kalaupun Kamu salah pilih Dan itu Kamu mungkin Salah pilih Dan sadar Sadar Maksudnya Akhirnya sadar Akhirnya sadar Misalnya Iya ya Ini ternyata Cuman kedagingan Gua aja Segala macam Kalau kita dalam relasi Dengan Tuhan Terus-menerus Aku yakin Tuhan sanggup Kok membawa kita kembali Karena dia ada Dan dia menolong kita Nah Jadi Ini yang aku berpikir Jangan sampai Lumpuh Nah Saya kasih contoh Begini Jadi ada orang yang Tanya Bang Aku takut banget deh Bang Salah pilih nih Ini bener gak yang Tuhan mau Nah Saking lamanya Pertimbangan juga Akhirnya gak milih Dua-duanya ditelantarkan Dua-duanya ditelantarkan Ini apa ini ya Ini apa ini ya Aduh gak tau deh Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Tau-tau waktu udah lewat Kamu mesti memilih Nah Menurutku Dalam beberapa Kesempatan yang Seperti itu Teman-teman Mesti jelas juga Dalam hati Apa sih yang kita pengen Karena aku nangkep Beberapa kali gini deh Ada yang maunya gini Tuhan mesti jelas dulu Semua baru aku melangkah Jadi waktu dia nanya Sama saya Ke aku ya Bang Apakah ini kehendak Tuhan Atau bukan buat aku Gitu Dia bilang tentang Satu pekerjaan Aku lihat peluangnya Begini-begini Ini kehendak Tuhan gak sih Apa yang buat aku Terus aku bilang Aku gak tau Cara taunya gimana Bang Pilih Masuk dulu Kesitu Tapi siapa tau Disini Bang Nah ini aku bilang Nih kamu Kebanyakan maunya sih Jadi Apa yang Tuhan nyatakan Kamu pertimbangkan Ya mungkin Di dalam Keterbatasan Aku bilang Kita mungkin salah Karena kita kan Manusia yang terbatas Jadi mungkin Kita salah pilih Tetapi Bagaimana cara tau Itu pilihan Yang benar apa salah Ya memang Jalanin Pilih dulu Jalanin dulu Dari nanti Kamu akan lihat Oh iya ya Salah nih Oh iya ya Ini kayaknya bukan ini Atau Bahkan Kita bisa jadi Makin sadar Makin ditegukan Emang ini Nah Disitulah aku melihat Hal yang ketiga nih Ya Prinsip yang ketiga Yang kedua Yang kedua tadi kan Kita mungkin salah Yang ketiga adalah Kita bisa Percaya Kepada Tuhan Yang punya Rencana yang terbaik Buat kita Jadi maksudku begini Pilihan kita Yang sekali itu Itu bukan berarti Seluruh hidup kita Oke Karena hidup kita tuh Lebih besar Daripada sekadar Pilihan Satu pilihan itu Ya itu yang kita juga Kita baru nonton ya Baru nonton film Dimana Dia pun gak tau Ini kendak Tuhan Apa tidak Tapi ternyata Di balik Pilihan yang dia buat Dan itu gagal ya Dia sangat yakin Itu kendak Tuhan Tapi ternyata Waktu dijalaninnya gagal Akhirnya ngeliatnya gini Tuhan tuh sanggup Membawa Hasil Yang di luar Yang dia pikirkan Kayak rumah lapanet Iya Kita tuh terbatas Berpikir yang baik Menurut kita Tapi Tuhan tuh Sanggup gitu loh Bahkan gini ya Teman-teman Sesuatu yang buat kita Bahkan itu Salah pilih pun Aku tetep yakin kok Tuhan sanggup Menjadikan itu Kebaikan 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 Aroma 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 Bekerja Kebaikan yang Menurut siapa Gitu ya Film apa tuh katanya Masalahnya adalah Gini Bang Kalau tadi itu kan Pekerjaan Iya Masalahnya kalau Mencari teman hidup Kalau salah pilih Itu gimana Ada yang bilang Katanya salah pilih Gak boleh dong Kalau misalnya dalam hal Mencari teman hidup Kita yaudah Kita jalanin aja dulu Gitu kan Gak mungkin Gak Tapi masalahnya gini Dek Kan kita ada waktu pacaran Nah Dan menurutku Dalam pacaran itu Masih mungkin putus Makanya dalam Masa pacaran itu Kok jadi emosi Gue ngegas Soalnya kalau misalnya Tiba-tiba Wah Yaudah Kalau gitu dijalankan Karena ada orang-orang Yang punya pemahaman Begini Kalau saya udah doakan Saya udah jalan Sama dia Yaudah Dialah selama-lamanya Padahal baru pacaran Dipukul Dipacaran Dikasarin Tapi Saya nanya Kok kamu gak tinggalin Gak putus aja Ya bangkan ini Jawaban doa Jadi Kamu cuma berdoa Di awal Waktu jalanin relasi Gak ikut berdoa Gak pake otak Di dalam relasi Menurutku gak bisa begitu Jadi Tetap Waktu kita Awal bergumul Jalaninnya pun Dalam pergumulan Dan termasuk Sebelum menikah tentunya ya Terus bertanya Tuhan Kalau memang dia yang Kau kehendaki Ya Tuhan makin kasih Konfirmasi Gitu ya Berarti Jangan takut melangkah lah ya Dalam hal Tetapi tetap Terus Mesti berdoa Minta pertimbangan Dari orang yang kenal kita Gitu kali ya Kalaupun Sudah memilih Dan kemudian salah Kayak Jangan lupa Ada Ada sesuatulah Yang Tuhan Iya Tuhan bisa nyatakan Atau kita Palingnya Dia bilang gini Tuhan Setelah saya sadari Melewati ini Tuhan mau ajarin apa sih Yes Gitu Ada hal pasti yang Tuhan Ingin Ajarkan Ataupun Nyatakan Saya ingat ada satu teman Yakin banget Untuk jadi misionaris Ke Papua Waktu itu Nah waktu dia menjalani Dalam pergumulan Udah persiapan deh Udah persiapan Udah mau ke Papua Segala macam Tapi ada aja halangan Dan akhirnya Tuhan Menolong dia Melihat peluang lain Oke Peluangnya yang bahkan Dia waktu itu dia cerita ya Tuhan menolong dia Malah jadi trainer Untuk misionaris-misionaris Yang akan diutus ke Papua Dia sendiri akhirnya Nggak ke Papua Sebagai misionaris Tapi Tuhan Menjadikan dia Trainer Buat para misionaris Yang diutus ke Papua Jadi akhirnya Waktu dia merefleksikan Pengalamannya Yang dia bilang Dia Dia merasa ajaib sekali Tuhan memimpin Dia bilang begini Kalau saya yang ke Papua Itu cuman saya sendiri Yang ke Papua Tapi waktu saya jadi trainer Ternyata Tuhan melipat Gandakan diri saya Dalam beberapa orang Jadi disitu saya jadi sadar Iya ya Sesuatu yang bahkan Menurut kita Kita salah pilih mungkin Kayaknya Kok nggak pas Dengan yang kita mau Kok kayaknya jalan Yang kita yakin banget Dari Tuhan Nggak terbuka Ada aja loh Cara Tuhan Menunjukkan Bahkan lebih besar Dari yang Kita pikirkan Yang paling penting Mau dipimpin lah Iya Dan mau dipimpin itu Bukan sekali pengalaman ya Doa sekali Dapat jawaban Soalnya itulah Lalu kita jadi Nggak menggumulkan Gitu Tapi terus-menerus Nah kalau Misalnya nih Bang Ini pertanyaannya ya Mungkin nggak sih Ini mungkin nggak ya Kalau misalnya Kegagalan itu Adalah kehendak Tuhan juga Makanya menurutku Mungkin-mungkin aja Mungkin aja Jadi maksudnya gini loh Hati-hati Dalam hidup Langsung mengatakan Kita salah pilih Oke Aku belajar dari Kehidupannya Yusuf Di dalam hidup Yusuf Perhatikan Dia bilang itu Rencana Tuhan Dimana Udah lama banget tuh Eh maksudnya Dalam per Di Mesir udah Di akhir hidup Di kejadian 50 Layat 22 Jadi aku lagi pikir gini Waktu dia dimasukin Kedalam sumur Oleh Abang-abangnya Dia Dia tahu nggak itu Kendak Tuhan Belum dinyatain Belum dinyatain Jadi Sebenernya Hati-hati juga Kita Kita kan masih Jalanin hidup kita nih Ya jalanin aja Dalam ketaatan Sama Tuhan Meyakini Tuhan Pimpin sini Kesana Karena begini loh Waktu Yusuf Kita kan udah tahu Ceritanya ya Oh ini rencana Tuhan Memang dia mesti Masuk sumur dulu Habis masuk sumur Di rumah Potifar Habis di rumah Potifar Nanti dia pergi ke Penjara Kita kan udah tahu Ceritanya Jadi kita bilang Itu rencana Tuhan Rencana Tuhan Tapi lihat cara Alkitab menceritakan Tidak dikatakan Itu rencana Tuhan Bahkan sebenernya Nggak dicatat ya Yusuf komplain nggak Waktu itu Nggak dicatat Apa waktu Pasti dia komplain Tapi nggak dicatat Menurutku ya juga Dalam penafsiranku Pasti Yusuf manusia lah Apa waktu dia Dibuang ke sumur Terus dia bilang Oh ini rencana Tuhan Buang aja Buang aja Silahkan Ini rencana Tuhan Aku nggak pikir begitu loh Aku berpikir Jutri Yusuf mungkin Bertanya-tanya Tuhan kenapa Aku harus lalu ini Harusnya itu Harus dia akan jadi Yang terutama ya Tapi Dipimpin Tuhan itu Yaudah Taat aja dulu Jalani Dan lihat Di akhir hidup loh Baru dia bilang Rencana Tuhan Kamu mereka-rekakan Yang jahat Tapi Tuhan Membuatnya Jadi kebaikan Jadi Kalau menurutku Sekarang ini ya Bukannya berarti kita Nggak Jangan merasa Bisa milih sembarangan ya Bergumul lah Sungguh-sungguh Tetapi Waktu kamu menjalani Ya nikmati lah Gimana step by step ya Nah ini Katanya jangan Apa ragukan dalam Ya Apa yang kau yakini Di dalam terang Jangan pernah kau ragukan Dalam gelap Maksudnya Kalau udah didoakan Iya Udah jalanin Teruslah Nikmati pimpinan Tuhan Iya Jadi Kehendak Tuhan Bukan hanya Dalam artian Sekali berhasil Pasti itu Kehendak Tuhan Iya betul Tapi mungkin Menjalani kegagalan Di dalamnya Ada kehendak Tuhan Dimana Tuhan ingin Ngajarin sesuatu Tuhan ngajarin sesuatu Iya Menurutku itu jauh lebih baik Sikap Seperti itu sih Nanti itu mirip banget Tama pengalaman hidupku Aku kan Merasa salah jurusan Pertama Maunya Maunya Ipa Eh maunya teknik Iya Nah tapi waktu itu Kebuka Kesempatan Untuk Pilih jurusan Di Universitas Indonesia Aku dari daerah Jadi waktu dibilang Bisa ke Universitas Indonesia Yang pengen juga gitu ya Apalagi bebas tes Jadi pilih lah Nah waktu itu memilih-milih Aku akhirnya Karena gak tau Kurang informasi Itu lah ya Salah pilih Bener salah pilih tuh Aku pikir yang mana ya Terus aku lihat Ada jurusan komunikasi Aku pikir Belajar telekomunikasi Ya pilih lah Itu kan IPA Pikirnya begitu ya Eh ternyata itu IPS dong Dan aku sendiri yang lolos Masuk Dari sekolahku Dan itu kan ada Ini ya Ada syarat Kalau mau Tahun-tahun ke depan Adik kelasnya dapet Aku mesti ambil Jadi waktu itu Guru ngomong Alex Kamu ambil kan ya Hah Akhirnya aku tau bahwa itu Telekomunikasi itu Sosial gitu Belajarnya Ilmu komunikasi Bukan Alat-alat komunikasi Aku mikirnya telekomunikasi Beli jav satelit Itulah ya Karena kurang informasi Nah Teman-teman Tapi Sekarang Dibilang gini Akhirnya kan aku masuk Ilmu komunikasi Ambilnya kumas Kalau aku refleksikan Sekarang ke belakang Dulu aku bilang Itu salah jurusan Tapi kalau sekarang Justru itu Cara Tuhan nyiapin juga ya Ngeliat Tuhan Pimpinan Tuhan Iya Sekarang misalnya aku jadi Orang yang sering Membawakan firman Berbicara depan orang banyak Ilmu komunikasi Ilmu komunikasi Itu yang aku rasa Salah jurusan Itu yang Tuhan pake loh Nah Jadi Nikmati aja Dipimpin Tuhan Kalau memang salah banget Pasti keluar deh Salah itu Kalau memang itu jurusan Kamu berjudi disitu Kamu melacurkan diri disitu Itu kan hal-hal yang gak bener Tapi sejauh yang masih kita Ini kok gak sesuai Masih gak sesuai passion Kok gak pas Misalnya kalau di kerjaan Dapat bos yang Pemarah Dapat bos yang gak enak Kadang-kadang kita langsung merasa Ini bukan kehendak Tuhan Karena kita bernafsir kan Kalau kehendak Tuhan itu Semua Baik Baik Dan enak Sesuai yang kita mau Padahal banyak kali Mungkin Tuhan bilang Yang kamu mau Kan kamu udah tau Saya mau yang kamu belum tau Iya Karena Tuhan mau expand lagi Ini kita kali Aduh itulah temen-temennya Ini ada pertanyaan tadi Silahkan bacain Dari Steven ini Kalau kita melakukan sesuatu berhasil Itu bisa mungkin Bukan kehendak Tuhan kah Misal aku ambil marketing Dan berhasil jadi bisnismen Hebat Tetapi sebenarnya Tuhan Mau aku jadi guru SD Gimana tuh Sebenarnya Kalau Steven dengerin lagi Yang barusan kita ngomongin ya Sebenarnya Itu pergumulan sih Jadi Bener-bener bisa melihat begini Aku Aku meyakini Memang pasti Tuhan Mem Apa ya Mempersiapkan Mempersiapkan kita Nah Persiapannya ini Yang harus kita lihat juga nih Sehingga nanti Poin saya adalah Carilah pekerjaan Misalnya kalau kita bicara job ya Yang paling memenuhi Sebagian besar passion yang Tuhan kasih Nah Tapi Perhatikan ya Tidak semua Passion kita itu Bisa tertampung dalam satu Pekerjaan Nah ini kami udah sempat bahas ini Nanti teman-teman lihat ya Di IG story ini Tentang IGTV ya Tentang calling Bahwa calling itu Tidak equal sama Job Job ya Jadi mungkin kamu bisa daftarin Callingmu ya Ih kayaknya saya dikasih calling Sama Tuhan Bekerja dengan anak kecil Saya juga di Apa Seneng jualan Seneng Untuk Berelasi dengan orang lain Maka mungkin Nanti jobnya Kamu adalah Jadi marketing Tapi kamu seneng Ngajar anak kecil Ya udah Ngajar sekolah minggu Jadi itu bisa kamu dapatkan Bukan hanya dengan Satu Job Nah itu kira-kira sih Seperti itu sih Kalau itu tuh yang dia bilang Berhasil Kalau tadi kan Sesuatu gagal Apakah itu Bisa jadi kehendak Tuhan Kalau sesuatu berhasil Bisa Mungkin gak itu Bukan kehendak Tuhan Kalau aku pertanyaannya gitu Mungkin Bisa ya Jadi Pintu yang terbuka Belum tentu Kehendak Tuhan Dan pintu yang masih tertutup Belum tentu juga Bukan kehendak Tuhan Itu Makanya dipimpin Tuhan tuh Enggak pakai teori matematika Tapi Penyerahan diri hari demi hari gitu Ben ketaatan terus dan terus ya Menurutku menarik ya Cara Alkitab menggunakan istilah Firmanmu itu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Pelita itu Kalau kita bawa pelita Bisa kelihatan berapa meter sih di depan Paling juga 2 meter Ada apa di meter ketiga Ya maju dulu Sampai di titik yang depan Pelitanya maju Kelihatan lagi Maju lagi Kelihatan lagi Tuhan tuh gak mimpin kita Firmanmu Firmanmu itu adalah lampu sorot Langsung ketahuan ujungnya Saya menikah sama siapa Anak saya berapa Nanti saya kerjanya dimana Karena dipimpin Tuhan tuh Indahnya tuh langkah demi langkah Kadang-kadang aku pikir Mungkin Tuhan Eh bukan mungkin ya Kayaknya Tuhan gak ngasih tau Semua hal sama kita Langsung jelas Karena waktu tau Sampai akhirnya jelas Kita udah gak ngandalin Tuhan lagi Gak mau doa lagi Ngapain doa Udah tau kok gitu ya Ngapain Baca firman Udah tau kok gitu ya Tadi ada satu bacaan Aku baca buku tadi Dia bilangnya gini Kenapa kamu mau tau Masa depan Kalau masa depan baik Mungkin menyenangkan Tapi kalau masa depannya gak baik Buruk Itu kan berarti Kamu sudah Apa namanya Kamu sudah Menderita Karena tau gitu Masa depan Kamu udah menderita Bahkan sekarang Iya Jadi itu menarik ya Film yang tadi kita nonton Apa namanya deh All Saints All Saints Sabar kak DJ maaf ini Kalau suhu bicara Ini gak bisa ngegas terus Thank you Sorry saya sambil lihat ya Dari Berti nih Berti nanya nih Kak gimana cara tau Kalau kesulitan itu Proses dan Tuhan Dari Tuhan Atau peringatan Tuhan Kalau kita salah jalan Kalau kamu bicara Kalau bicara kedekatan dengan Tuhan Kamu akan tau sih deh Menurutku ya Tentu Itu juga sangat dibutuhkan Kita konsultasi Kita tanya Karena menurutku Tuhan juga pake Komunitas Iya Untuk menyatakan kehendaknya Sehingga memang tipis bedanya ya Buat beberapa orang Karena menurutku gini Kita dapet uang yang banyak Belum tentu juga itu berkat Siapa tau itu cara Tuhan Tanda kutip ya Menguji kita dengan kekayaan Apakah hati kita melekat sama itu Jadi Hati-hati menafsirkan Situasi Kondisi Kita harus bisa melihatnya dengan Lebih utuh Iya Dalam relasi yang baik lah Dengan Tuhan Iya Tapi bisa jadi ya Kesulitan-kesulitan itu Memang untuk Menolong Menguji iman Tapi memang bener juga Kesulitan-kesulitan itu Bisa jadi juga adalah Apa namanya Cara Tuhan untuk bilang Keluar gitu kan ya Iya Makanya ada kutipan Yang bilang begini ya Waktu Dia Menyoroti Karena ini berkaitan sama Apa Murid-murid Di Tengah Ombak gitu Di tengah badai Dia bilang Sometimes God calms the storm Kadang-kadang dalam hidup Iya Tuhan menyatakan kendaknya Dengan menenangkan Angin ributnya Tapi yang kedua Ada juga Waktu-waktu Dimana Tuhan Tidak tenangkan Angin ributnya Tetap ada Yang Tuhan tenangkan Kita Di dalam angin ribut itu Tapi dia bilang Yang ketiga nih Tapi kadang-kadang Kita juga mesti tahu Tuhan mungkin bilang Lompat keluar dari perahu Bernang gitu ya Nah itu memang Jujur aja Lisuf ya Lari Lari gitu Jangan bilang Oh saya saat itu rajin Ya udah Tante Potifar Goda-goda Silahkan Tante Godalah Godalah Ini kehendak Allah Itu mah mencari Menjatuh Membawa di dalam pencobaan Iya Jadi Menarik ya Yang pertama tadi apa Kadang-kadang God Calum the storm Calum the storm Yang kedua Calum the sailor Tapi kadang-kadang You need to jump out Of the boat Kadang-kadang harus Harus Lompat keluar Cara taunya Cara taunya Relasi dengan Tuhan Kalau kita punya relasi Dengan Tuhan tuh Dek Banyak hal yang aku Bikin gak bisa kita teorikan Secara Matematis Misalnya begini Kami sudah menikah Sekian lama Jadi sudah tahu ya Begitu misalnya Saya gak ngomong nih Saya gak ngomong Tapi misalnya Lihat muka saya Jadi dia udah tahu nih Kayaknya abang lagi ini Nah Saya coba menghayati Seringkali juga dalam Penggalian kita Akan Tuhan Maksudnya pengenalan kita Akan Tuhan Kita membaca Firmannya Kayak Tuhan Kasih kepekaan Enggak Bukan itu Nah gitu ya Nah ini Ini juga contoh lah ya Mungkin ini contoh Karena ada yang pernah nanya Sama saya gini Jadi Jadi Boleh gak sih bang Kita Waktu itu pertanyaan Sederhananya gini Apakah kita harus taat Sama orang tua Kita perlu taat gak Sama orang tua Saya bilang sih Kalau kehendak orang tua Sama dengan kehendak Tuhan Taatlah sama orang tua Karena itu mewakili Juga kehendak Tuhan Tetapi Kalau Nasihat orang tua Berbeda dengan Nasihat dari Tuhan Makanya di dalam Alkitab Ketaatan kepada orang tua Misalnya dibingkai Dengan kalimat begini Hormatilah Ayahmu dan Ibumu Di dalam Tuhan Ya Taatilah mereka Di dalam Tuhan Jadi Yang tertinggi itu Adalah Tuhan Bukan sekadar Orang tua kita Terus saya bilang sama dia ya Aku cerita ya Dek Kalau abang taat sama orang tua Abang gak jadi hamba Tuhan Karena yang gak setuju saya Jadi hamba Tuhan Salah satunya adalah Orang tua Waktu itu Karena merasa Ngapain kamu jadi hamba Tuhan Kamu kan sudah sering pelayanan juga Ya udah pelayanan aja Kayak biasa Begitu Sabtu minggu Kamu pelayanan Senin sampai Jumat Ya kerja aja Kayak biasa Nah waktu itu Aku bilang Tuhan kayaknya Saya meyakini gitu ya Tuhan memanggil saya Untuk full time gitu Bukan ngasih Hanya Sabtu minggu ya Memang itu yang saya yakini Sebagai panggilan Nah di dalam Menggumulkan itu Aku tuh Jadi itu ya tadi ya Kalimat ya Pintu yang tertutup Belum tentu kendak Tuhan Dan yang terbuka juga Belum tentu Waktu itu terbuka Aku punya kerjaan Kerjaanku baik gitu ya Tapi akhirnya Cara Tuhan tuh Beda lah Dan akhirnya Aku harus memutuskan Sesuatu yang Yang tanpa Misalnya Kalau bicara Apakah harus semua Clear dulu Baru kita melangkah Kadang-kadang Gak begitu juga Ya Tapi yakin banget Aku yakin Karena saat tedut Tuhan kuatkan Seperti itu Waktu sharing Dengan orang-orang Yang kenal aku Secara romani Konfirmasi juga Jadi akhirnya ngeliat Iya ya Cara Tuhan membimbing tuh Gak seperti yang kita pikirin Oke Silahkan deh Ini ada pertanyaan dari Ah halo Sepri One step at the time ya Yes Betul Oke Kamu tanya Kita kan dalam Jalan nih kehidupan Kan buat lakukan Kehendak baik Tapi tidak semua Pekerjaan baik itu Bagiannya kita kak Jadi gimana Gimana kakak Kakak buat tau Pekerjaan baik itu Bagian kita Terus Dan kalau Pekerjaan baik itu Ternyata bukan Bagian kita Apa tidak masalah Kita melepasnya Kak Walau itu pekerjaan yang baik Mohon maaf kak Pertanyaannya Tidak ada pertanyaan yang aneh ya Semua pertanyaan Pasti ada Ada Sesuatu yang kita pelajari Ya mungkin ini yang Teman kita juga alami Atau mungkin teman kamu alami Gitu Saya Ngelihatnya gini ya Ini balik lagi gitu Gimana nikmati Pimpinan Tuhan Supaya Dengan Dipimpin Tuhan Kacamata kita Memandang pun Paling tidak akan Tertolong Untuk bisa melihat Dengan Dengan baik Begitu Kamu ada Ini gak Jawaban Ada Ben nih Halo Ben Dalam jalanan hidup kan Buat lakukan kehendak baik Iya Tapi tidak semua pekerjaan baik Itu bagian kita Dia takut Ngambil apa yang bukan bagian dia Kayaknya gitu ya Dia memang harus Benar-benar digumulkan Dan didoakan Kalau ternyata bukan bagian kita Gak apa-apa Ya Kalau memang harus dilepaskan Ya Iya Kalau memang itu bukan bagian kita Pasti ada orang lain yang Tuhan bisa pakai Pakai buat hal itu Dan Kita ada bagiannya juga Untuk mengerjakan hal yang lainnya Nah bagaimana tahu Ya Yang pasti Kalau dalam prinsip firman Segala sesuatu yang baik Datangnya dari itu Iya Maksudnya adalah kehendak Tuhan Iya Jadi Tetapi Ada hal-hal yang secara spesifik Dalam pekerjaan baik itu Yang memang harus Didoakan Digumulkan Gitu ya Dicari tahu Makanya tadi Kembali lagi Terus relasi dengan Tuhan Menjadi hal yang sangat penting Untuk Mencari tahu Ya mengetahui Punya kepekaan lah Karena Ya kalau misalnya itu Hal yang tidak baik Udah pasti bukan dong Gitu ya Tetapi kalau misalnya itu hal yang Kita lihat baik Ya kita harus terus doakan Dan juga Gumulkan Tuhan bisa pakai segala macam cara ya Bang ya Untuk memimpin Menyatakan apakah benar Kamu disini Atau kamu mungkin Ada bagian lain yang Tuhan Siapkan buat kamu Gitu ya Jadi Apa namanya Terkait dengan pekerjaan gitu Kali ya Atau panggilan pekerjaan Itu hal yang dinamis ya Bang Dinamis Sebenarnya banyak hal dalam hidup Itu dinamis ya Yes Dipimpin Tuhan itu Tidak Tidak saklek Sekali Selesai gitu Dan mungkin aku tambahin lagi Prinsip-prinsip kali ya Di dalam beberapa hal Aku kadang Tanda kutu kayak mengalegorikan ya Ada dua cara Tuhan memimpin Yang aku perhatikan Dalam konteks umat Israel Menyebrang Yang pertama itu Konteksnya Waktu Israel Menyebrangi Sungai Laut Merah Itu dipimpin Musa kan Jadi pertama itu Waktu itu dipimpin Musa Menyebrangi Laut Merah itu Dan yang menarik tuh Tuhan bilang kan sama Musa Musa Pukulkan tongkatnya Laut terbelah Di tanah kering itu Kamu jalan Jadi Itu yang Musa lakukan ya Jadi bagaimana Tuhan memimpin Israel Waktu itu Ya Musa ambil tongkatnya Dia pukulkan air itu Terbelah Kering Lalu mereka jalan Baru sudah itu Mereka selamat Nah aku kadang mikir gitu ya Sebenernya yang paling riskan Disitu siapa ya Musa kali ya Gimana kalau Musa Pas pukul begitu Kagak kebelah Ih Gila ya Gue kalau jadi Musa Itu malu juga Ini imajinasi liar ya Kadang-kadang gue pikir gitu Wih Musa tuh Musa kan gak pernah gladiresik Gak pernah gladiresik Belah laut ya Nah ini kan Tata di depan Di belakang tentara Mesir Pukulkan Kan lucu aja Kalau begitu pukul Terus orang mikir Ih Musa ngapain Pukul-pukul air gitu Tapi waktu dia pukul Ke belak Kering mereka jalan Jadi Ini menarik Ada pola seperti itu Tapi waktu pola yang kedua Ini pola waktu Yosua Memimpin Israel Menyeberangi sungai Yordan Nah Yosua sekarang Hadapannya sungai Yordan nih Nah menarik juga Dalam Yosua pasal 3 Itu dikatakan Sungai Yordan itu Lagi meluap airnya Jadi kalau teman-teman perhatikan Itu meluap Itu karena musim Banjir gitu Memang musim Musim hujannya mereka kali ya Jadi Akhirnya Tuhan suruhnya malah Aneh gitu ya Tanda kutip Sama anehnya juga Ayo masuk ke air Celupkan kaki Loh Kalau yang satu Enak ya Kebelah dulu Kering dulu Baru jalan Ini Ayo nyebrang Silahkan Ini Terus yang pengangkut tabut lagi ya Angkut tabut Masukkan kaki ke dalam Sungai yang lagi Kebanjiran Meluap Tapi yang menarik Ketika Kaki Para imam Itu masuk Air itu Berhenti Itu yang dikatakan Makanya kalau teman-teman perhatikan ya Biar gak salah Gak salah cerita sekolah minggunya ya Jadi Sungai Yordan tidak dibelah Kayak Musa membelah laut ya Sungai Yordan itu Airnya berhenti dari atas Dari hulunya Hulu ya itu Hulu ya itu Hulu ya Bawah ilir kan Airnya itu berhenti dari hulunya Jadi stop Lalu Kering Baru mereka jalan Nah pengangkut tabut itu tinggal di Di tengah Di tengah Nah jadi kadang-kadang aku mikir gitu Yang satu tuh kering dulu Baru jalan Yang satu Tuhan bilang Masuk dulu Baru kering Gitu ya Kadang-kadang dalam hidup tuh Aku melihat Tuhan bisa membimbing kita Dengan Dengan cara yang ajaib Kok Tidak selamanya pakai cara Kering dulu Jelas dulu semua Baru Ini ya Tapi ada juga saat-saatnya Tuhan bilang Melangkah dulu Dalam iman Dan kembali lagi Relasi dengan Tuhan Relasi dengan Tuhan akan menolong kita Kita mau pakai yang mana Atau kita dipimpin ke yang mana Gitu ya Tapi yang menarik Dua-duanya Baik di dalam peristiwa Sungai Yordan Maupun juga Laut Merah Tuhan hadir Dan Tuhan yang memimpin Ya Jadi apapun yang dikerjakan Saat Tuhan hadir Tuhan memimpin Ini yang terakhir mungkin D Ini tinggal beberapa menit Setelah mengalami Beberapa konfirmasi nih Kak Ternyata jawabannya tidak Apakah konfirmasi Yang kita dapat itu salah Atau kita yang kepedean Ya silahkan mungkin Buat siapa temen kita Ruth ya Apakah kamu Ada temen-temen yang kenal kamu Gitu ya Yang mungkin juga bisa Kasih pendapat Karena Jujur aja Ini yang aku bilang tadi ya Dipimpin Tuhan ini juga Mungkin gini Ini buat temen-temen Dalam eksersis ya Kalau kita mau eksersis Dari mana Bagaimana sih cara Tuhan Menyatakan kehendaknya Oh banyak banget caranya Semua yang pertama Dan terutama Menurutku sekarang Karena kita punya Alkitab Maka pakailah Alkitab Sebagai penuntun kita Tapi kita bisa coba Pakai prinsip Yang tersebar Di dalam kitab Kisah para Rasul Contoh Bagaimana Tuhan Menyatakan kehendaknya Siapa penggantinya Judas Kisah Rasul Pasal 1 Mengatakan Matias yang ganti Dengan cara apa Matias kepilih Undi Di undi Jadi kadang-kadang juga Gimana ya Ini kehendak Tuhan Apa enggak ya Bisa jadi Tuhan Pakai sesuatu yang Keliatannya sangat kebetulan Nanti teman-teman Lanjut lagi Ada cara undi Ada cara Penglihatan Mungkin juga kita bicara Mimpi Ada kan Kau nanya Kak Tuhan masih bisa pakai Mimpi enggak Saya sih bilang Kalau Tuhan bisa pakai Bisa Tapi ingat Sekarang sudah ada Firman Jadi mimpi kita pun Harus Jangan sok pede Saya mimpinya gini-gini Pasti begini Tuhan mau Sesuai enggak sama Firman Tuhan Nah itu yang kita Jangan mengandalkan Mimpinya Tetapi bagaimana Mungkin itu jadi Cara Tuhan Ngingetin kita Kepada prinsip tertentu Makanya harus Disesuaikan sama Alkitab Nanti di kisah Rasul 16 Bagaimana cara Tuhan Menyatakan kehendaknya Rapat Eh kisah Rasul 15 Kounsel Yerusalem itu Dari situlah Mereka mengetahui Dan menegaskan Bahwa Iya ya Bangsa lain pun Diterima Allah Kisah Rasul 16 Itu Paulus pakai rapat tuh Untuk pergi ke Mana Menyeberang ke Filipi Ya ke Makedonia Makanya dikatakan Waktu itu mereka Kemudian Setelah Paulus Mendapat penglihatan itu Maka Kami berkumpul Dan dari situ Memutuskan Jadi kehendak Tuhan itu Wah Tuhan bisa pakai Berbagai cara Iya Iya Nah karena itu Aku tadi bilang gini Coba buat perut ya Coba cari tahu juga Dari teman-teman yang kenal kamu Kamu tuh sedangnya Sorry Sedang kepedean kah Atau teman-teman juga bisa Bisa jadi konfirmasi Alasannya apa juga Maksudnya kenapa Alasan mereka jawab tidak Oh iya Dan itu mungkin bisa jadi Pertimbangan Pertimbangan Evaluasi juga ya Buat kita Apakah itu alasan yang memang Sangat-sangat Maksudnya kadang-kadang Ada alasan-alasan Alasan-alasan menjawab tidak Karena memang memikirkan Anak ini Dalam artian Gue mau Ini nih Kerja di Papua Tapi ternyata teman-temannya tahu Lu tuh gak bisa Misalnya Ngurus diri lu sendiri Jadi tuh Dalam concern teman-teman Ngelihat Aduh lu kasihan banget Kalau kesana Nah itu kan Maksudnya alasan-alasan Seperti itukah Yang diberikan Makanya mereka bilang Udah Atau ada alasan-alasan lain Jadi mungkin perlu Ditanya dulu ya Alasannya apa Tapi tetap Yang memutuskan adalah Iya Teman-teman Diri sendiri Ada juga yang dibilang Wah lu tuh anaknya Gak bisa urus diri Segala macam Gak mandiri Gak mungkin lah Pergi jauh dari orang tua Tapi dia memutuskan Tetap pergi Iya Dan ternyata Itu jadi cara Tuhan Menolong dia Untuk mandiri Mandiri dan segala macam Ceritanya bisa beda Tapi sebenarnya gini Kamu yakin gak Bahwa Tuhan sedang memimpin Dan kamu melangkah itu Dalam keyakinan itu Dan Kalau aku pikir Salah langkah Misalnya kamu akhirnya sadar Kayaknya bukan ini deh Ya udah mundur Balik Gak ada yang salah Dalam hal itu menurutku ya Dalam film yang kita tonton Tentu salah satunya Dia yakin Tapi orang-orang di sekitarnya Bahkan istrinya mempertanyakan Gak Gak yakin Mempertanyakan Jadi gak yakin lah ya Tapi dia tetap maju Karena dia meyakini bahwa Dia meyakini dari Tuhan ya Ini adalah dari Tuhan Dan tidak berhasil Gagal Tetapi dalam kegagalan itu Ada hal lain yang lebih baik Yang baik yang telah nyatakan Yang Tuhan berikan Gitu ya Jadi Gak Gimana ya Gagal dalam Hal yang kita pikir Itulah yang mau dilakukan Tetapi ternyata ada rencana Tuhan Yang lebih daripada sekedar Yang kita pikirkan Makanya aku selalu ingat Kalimat itu ya Waktu bergumul Mengetahui kendak Tuhan Dan segala macam Ada kalimat yang dikasih Seorang senior waktu itu Kalau kamu Punya rencana yang besar Buat dirimu Kamu mau yang terbaik Buat dirimu Apalagi Tuhan gitu ya Tuhan yang adalah penciptamu Begitu Jadi memang kita harus terus Berrelasi sama Tuhan Konsultasi sama Tuhan Dalam kepekaan Meyakini yang Tuhan mau Begitu ya Film Oh kami nonton ini All Saints Filmnya film All Saints All Saints itu di Netflix ya Iya Jadi itu cerita tentang Pendeta yang Jangan spoiler tapi Tentang pendeta lah ya Dengan pergumulan Dengan jemaatnya Iya Nah disitu juga dia Meyakini kendak Tuhan ya Tapi bagaimana dia Melihat pada akhirnya Ada hal yang lebih besar Daripada rencana dia Yes Wah ini kalau kita Terusin bisa panjang nih Tapi ini beberapa Menit terakhir Kita thank you Buat teman-teman Kalau ada yang lagi Dalam pergumulan Menggumulkan kendak Tuhan Mari belajar Lebih realistis Melihat kepada Tuhan Melihat kepada situasi dirimu Melihat kepada Sudah orang-orang yang Dekat dengan kamu Take advice Dari orang lain Doakan sungguh-sungguh Gumulkan di hadapan Tuhan Kalaupun sudah digumulkan Sudah melangkah Rasanya gak cocok Ya kini aja Tuhan Sanggup kok Membawa kita Kepada apa yang Dia mau Atau mungkin Tuhan Lagi suruh teman-teman Bertahan dulu Di tempat yang Teman-teman lagi ada sekarang Disitu Tuhan lagi Mau ngajarin apa Yuk Setia gitu ya Jangan-jangan itu juga Jadi cara telah Menyiapkanmu Untuk sesuatu yang lebih besar Iya benar sekali Jadi ya Tadi ya Maksudnya tetap punya hati Yang mau diajar Atau dipimpin lah Oleh Tuhan Hati yang mau terus-menerus Tahu Apa sih yang Tuhan mau Seperti itu Oke waktu terakhir Kita doa sebentar kali ya Tuhan terima kasih Malam hari ini Buat sharing bersama Terima kasih buat teman-teman Yang mengikuti Baik yang langsung Maupun yang akan menonton Selanjutnya Kiranya Kami ditolong Menikmati Kehadiranmu Yang memimpin hidup kami Langkah demi langkah Kami bersyukur Kami berserah Dalam nama Yesus Amin Baik teman-teman Terima kasih Kita menunggu Detik-detik Menitnya selesai Ya Jadi banyak pengalaman juga sih ya Yang kadang-kadang Kalau kita lihat Tuhan nanti memimpinnya Bisa indah ya Ini juga pengalamannya banyak sebenarnya Ngotot sama yang di Kehendaki Tapi Tuhan punya cara yang lain gitu ya Untuk menyatakan Thank you teman-teman yang udah ikutan ya Makasih Untuk yang udah nonton juga Kiranya boleh jadi Berkat buat kita semua 20 detik terakhir Thank you Tuhan berkati Semua Ya Sampai ketemu Terus dalam Tuhan Terus setia Kalau lagi ada pergumulan Jangan jauh dari Tuhan Dan jauh dari komunitasnya Ya itu cara Tuhan juga Menyatakan kehendaknya Bye Sampai ketemu Tuhan berkati ya Tuhan berkati ya